salam budaya salam sejahtera rayu sagung dumati jumpa lagi dengan kanan-kanan temen vlog oke sahabat youtube sahabat subscriber semua kali ini saya berada di Desa Pondagung Kecamatan Kasemun Kabupaten Malang tepatnya di Malang ujung paling barat dan disini saya akan melusuri sebuah jejak kuno yang berada di area hutan ini lho yur lor hutan belantara yang masih sangat alami ini bisa kita saksikan ternyata di area sini umpun bawah gelondari lantung menyimpan sebuah jejak peradaban kuno yang ditemukan oleh warga dan ini belum lama hanya beberapa tahun lalu dan sampai hari ini warga tetap menjaga dan melestarikan area ini lho sebagai simbol bahwa disini pernah ada keberadaan ada dan menjadi peradaban dari nenek moyang kita ini lho dan dan warga sekitar menyebutnya dengan situs recotwe nah ini sebelum kita memasuki area sakralnya kita coba telusuri kanan kiri dari situs area dari area situs recotwe ini ya ini bisa kita lihat sebuah batu bata raksaksa batu 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 yang raksaksa yang masih ditemukan dan terkumpul disini yang membuktikan bahwa area ini memang pernah menjadi sebuah peradaban oh error kita memang luar biasa dalam hal mencari tempat ini bisa kita lihat ini adalah batu yang cukup besar dan menggantung ini ya seperti terbang jadi seperti batu terbang ini mungkin kalau kita lihat dari bawah ini cukup menakjubkan ya lalu terlihat dari bentuknya yang seperti mengambang dan di sisi depan kita ini ini ada tebing yang cukup curam ya lor nah itu dengan sudut kemiringan 90 derajat ini lor tapi tetap ditumbuh oleh pohon-pohon yang masih sangat alami dan di atas dari batu yang menjulang ini seperti batu terbang ini ternyata bekas ada sebuah tanaman raksaksa itu pohon raksaksa yang sepertinya sudah robo pohon-pohon yang sangat luar biasa dan untuk mencari sebuah ketenangan ini cukup pas sekali ya lor ini bisa kita lihat serpian-serpian batu bata yang menjadi ciri khas dari sebuah bangunan guna dan coba kita telusuri ya lor nah kita sedikit intip di dalam ini inilah situs terjatuh coba nanti kita untuk lebih detail kita coba masuk ke dalam tapi ini kita shot di area situs ini lor ini menunjukkan bahwa area ini cukup terawat ya lor dilihat dari malat-alat darpur ini ini ada gelas ada yang sangat jelas ini masih dimanfaatkan warga masih dirawat oleh warga dengan melestarikan area ini wajibu ya tebing lor lor tebing di atas kita ini adalah tebing lor nah ini banyak sekali serpian batu bata oke lor kita coba masuk ke dalam dan sekaligus kita memohon izin pada leluri yang disini oh ternyata ini ada bekas di gali dan banyak serpian-serpian batu bata yang ditemukan ini adalah lor lor itu ya yang batu yang cuman pecahan-pecahan temikir yang baru ditemukan disini karena disini saya lihat dekat dengan lor ini adalah serpian-serpian dari bata-bata yang terkumpul disini dan ini banyak sekali bahwa ini ada bekas fondasial bukan fondasi alas dari sebuah bangunan kayu ini ada empat biji dan disinilah ada dan balok-balok batu yang cukup besar hal situs rocatu mungkin kondisinya sudah cukup memprihatinkan tapi disisi sana itu juga sudah hancur sepertinya tapi yang cukup membuat kita tak cukup adalah warga sekitar yang masih melestarikan tempat ini ini bentuk dari arca siapa kita tidak tahu atau peninggalan era apa kita juga kurang tahu karena tidak ada referensi yang menjadi petunjuk untuk kita menggabil oke lah kita coba untuk memonizen dan menghadirkan penghormatan kepada lelur kita oke kita selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!